Nah, kali ini saya menyapa orang Jawa Timur. Di samping saya ada namanya siapa mas? Perkenalkan nama saya Dimas Kimala. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya menyapa orang Jawa Timur. Di samping saya ada namanya siapa mas? Perkenalkan nama saya Dimas Kimala Sono. Asal dari? Asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Dari Tulungagung, Jawa Timur. Sekarang anak muda dari mana-mana seluruh jenisnya pun bisa ke Jepang. Mas Dimas ini besok ke Jepang ya? Iya. Bisa sudah ada? Sudah. Maskor sudah ada? Alhamdulillah sudah. Cewek sudah ada? Alhamdulillah sudah. Tingkat pesan juga sudah ada ya? Sudah. Berarti sudah siap ke Jepang ya? Alhamdulillah sudah siap. Di sana bagian apa mas? Saya job di Tobie. Kan Tobie itu di perancar bangunan ya? Sudah siap mental? Siap. Anak Jawa Timur kan orangnya paksa keras ya? Nah, di sana kemarin sudah banyak jemudut belum? Coba duduk, coba duduk atau kontrak itu? Oh iya sudah. Sudah. Berapa lama mau di sana rencana? Kalau rencana mau 8 tambah. Oh, 8 tambah. Oh iya. Sekarang mungkin kok ya? Iya. Sekarang kan 3, 2, 2, 3, 3. Ganji pertama berapa kursinya kemarin di kontrak? Sekitar 135.000. 135.000 ya? Iya. Wow banyak ya? Iya. Ambil. Iya. Kalau kursinya sekarang 105-108 ya? 40 jutaan ya? 40 jutaan ya? 40 jutaan. 40 jutaan. Oke, itu menurut saya sudah cukup ya? Iya. Kemudian kalau lebih bertak, oh makin banyak lagi ya? Alhamdulillah. Ya, awalnya dulu itu sempat belajar di Tulang Agung, tapi kan awalnya mau ambil DTG. Oke. Nah, DTG itu SSB saya sudah ada, tapi karena COVID mau cari JFT, ketika itu Java nggak ada. Oh, SSB-nya itu baru yang SSB yang apa? Pertanian? Pertanakan? Saya pertenakan. Pertanakan. Sudah ada pertanakan. Kurangnya ciri-ciri bersih? Iya. Sudah keburu ada manggang gitu ya? Iya. Sudah ada manggang makinnya saya ambil. Bahasa Jepang berarti sudah siap ya? Alhamdulillah sudah. Belajarannya berapa lama? Kalau total bersih sekitar 6 bulanan. Sama kesalahan menunggu berapa lama itu? Menunggu 3 tahun, karena ketika menunggu itu nggak full. Oh, nggak full menunggu ya? Iya. Bisa sambil kerja juga gitu ya? Itu kesalahannya dulu terkendala COVID-19 ya? COVID-19. Tidak ada salah ya. Bahasa Jepang berarti sekarang sudah main tahun sudah berani ya? Alhamdulillah sudah siap. Jepangnya dari mana itu? Di... Buka hidup. Buka hidup? Iya. Buka hidup itu kan terang agak dingin. Dingin. Jadi harus sering olahraga. Fisik ya, fisik Pak. Oke, kesan-kesan belajar bahasa Jepang dan menunggu selama 3 tahun lah ya? Iya. Dengan kondisi COVID-19 lah, orang-orangnya itu lah menunggu. Iya. Ada nggak rasa putus asa, saya sudah gitu? Kalau putus asa enggak sih Pak. Tapi sempat malu. Oh malu ke tetangga ya? Kalau orang tua. Oh gitu. Karena kan saya masuk LPK itu langsung setelah lulus sekolah. Oh. Ketika itu saya ambil ke Jepang itu sebenarnya saya sudah ada satu perusahaan di, ya di sini. Di Indonesia. Iya, di Jekarang. Iya, di Jekarang. Iya, di Jekarang. Apa yang di sini? Astrak. Astrak apa? Autopec. Oh Astrak Autopec. Padahal di sana juga bagus ya? Iya. Tapi saya ambil ke Jepang. Ternyata lama. Orang tua sudah mendukung tapi karena COVID-19. Berarti kan besok kan Alhamdulillah berantar ya? Ya seenggaknya laga ya. Yang itu akhirnya datang gitu ya. Rencananya nanti setelah keluar dari Jepang itu mau apanya? Kalau rencana mungkin awal itu mau bangun bengkel. Bengkel, ya. Oh dulu sekolahnya otomotif? Otomotif. Kebetulan bapak juga otomotif tapi di rumah bengkel panggilan. Oh ke sana. Freelance. Jadi pengen membuat bengkel bapak. Oke, oke. Nah sekarang kan besok di Jepang ya. Bahasa Jepang sudah siap dengan orang-orang juga sudah siap? Siap. Nah ini besok Mas ini sendiri? Sendiri ya. Iya kan? Ini kan ya? Sebelumnya sudah pernah ya pesan belum? Belum. Ini pertama kali. Pertama kali tapi gak langsung ya? Besok transit ya dari Taiwan? Tapi siap ya? Siap. Oke. Ada pesan-pesan buat kohe-kohe atau teman dulu dari SMK mana? SMK Veteran Tulung Agung. Mungkin ada buat teman-teman SMK Veteran Tulung Agung. Sudah banyak di Jepang belum? Kalau yang baru-baru ini banyak pak. Kalau yang baru-baru ini seangkatan? Kalau seangkatan sekitaran 10 orang. 10 orang? Oh banyak juga ya? Iya. Mungkin mereka sudah banyak semua atau ada yang belum juga? Ada yang belum. Ada yang belum juga. Berarti Mas Dimas masih termasuk tangan-tangah ya? Iya. Oke. Oke lah semoga besok sukses ya. Amin. Di peta-petain selama 3 tahun. Amin. Kalau bisa lebih ya kan? Amin pak. Di sana hemat ya kan? Sudah bisa masak sendiri? Sudah alhamdulillah. Rencananya masak sendiri atau mau beli? Kalau rencananya masak sendiri. Sudah belajar masak? Karena dari dulu suka masak. Sudah suka masak. Mungkin ada pesan sedikit buat teman-teman yang masih sekolah? Iya. Yang mau ke Jepang gitu? Ya buat kalian bahwa mimpi ke Jepang itu saat ini mudah ya. Apalagi buat kalian daripada di sini maksudnya mungkin lebih bisa ke Jepang. Karena gini. Seorang yang berproses itu nggak pernah diam. Mereka akan terus berjalan. Nggak usah mikirin tentang hasil. Tapi yang penting lakukan terbaik di setiap perjalanan itu. Ya. Oke. Pasal dari saya juga ada satu sih. Kan dulu mas. Dimas ini terima di Astra. Di Astra itu kan fotokra. Ya kan? Kalau 1 tahun, 2 tahun. Setelah 2 tahunnya anda review nih. Diangkat atau tidak. Ya kan? Kalau diangkat alhamdulillah bisa terusnya. Tapi jadi operator terus. Ya. Tapi kalau misalkan nggak diangkat. Saat itu usia sudah nambah. Nanti kalau saat sudah usia 2-3. Itu sudah susah. Dari kerja di Indonesia. Nah. Kalau dari Jepang. Pulang dari Jepang. Itu bisa punya pihak sertifikat bahasa Jepang. Sudah punya sertifikat bahasa Jepang. Sudah punya sertifikat bahasa Jepang. Di Cikarang ini ada sekitar ratusan ya. Tentunya perusahaan Jepang. Nah. Kalian semua bisa mendatang di situ. Mungkin mendapat posisi yang lebih bagus. Menjadi leader. Jadi supervisor. Bahkan kalau semangat. Bisa nanti menjadi manajer. Walaupun dengan ikas sama. Dan semangat. Jadi. Teman-teman yang mau ke Jepang. Atau yang di Jepang. Semangat. Jadi untuk menata karir setelah dari Jepang. Gitu ya. Oke masjid mas ya. Saya doakan besok. Perjalanan anggar. Dan sukses selalu. Terima kasih ya.